Temui usaha rapat dengan pendapat Badan Legislasi DPRRI bersama Ikatan Dokter Indonesia, anggota Balik DPRRI Jefferson Riwukore menyatakan, Undang-Undang Pendidikan Dokter sudah melalui tahapan yang panjang dan sudah didiskusikan bersama IDI pada tahun 2013 lalu. Terkait ketidaksetujuan IDI tentang sertifikasi dokter umum menjadi dokter layanan primer, Jefferson menilai sertifikasi itu baik untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan pelayanan. Menurutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 sudah bagus dengan mempertimbangkan biaya pendidikan kendokteran yang menjadi lebih murah melalui subsidi pemerintah. Sertifikasi wajib hukumnya supaya kualitas pelayanan itu bagus. Tetapi sampai saat ini menurut teman-teman IDI belum saatnya untuk diterapkan begitu. Padahal pemerintah punya niat sungguh-sungguh dengan Komis 10 waktu itu bagaimana melayani masyarakat ini dengan lebih bagus lagi. Sementara itu, anggota Balik DPR di Adang Sudrajat menyatakan Undang-Undang Pendidikan Dokter yang mewajibkan para dokter umum untuk mengambil sertifikasi dokter layanan primer dinilai memberatkan. Menurutnya, ajuan IDI terkait amendemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 ini sangat realistis. Kalau misalnya dengan tidak memiliki DLP ini tidak direkomendasikan untuk berpraktek artinya mereka akan terlambat untuk masuk ke pendidikan berikutnya atau pendidikan sosialis. Ketika orang-orang asing, dokter-dokter asing masuk ke Indonesia dengan label sosialis dokter-dokter kita yang harus melalui internasi, melalui uji kompetensi, melalui DLP ditambah lagi dengan DLP ini akan melongo, akan menjadi penonton. Alif dan Rangga, TVR Parlemen, laporkan.